Intro Memang ada banyak riwayat tentang Nabi Ibrahim menyemblek Ismail Sebagian kita meriwayatkan bahwa Ibrahim itu saking senangnya sama Allah Ditanya Ibrahim, adekan kamu punya sapi sekian, kamu korbankan untuk saya enggak? Iya ya Allah, untuk tak korob ilegat Korban ini maknanya satu prosesi ibadah untuk mereka berikan diri kepada Menandek dirimu sapi untuk, nak jenengannya anak pulau-anak korban Terus dites tenang disuruhnya belahat Tapi saya lebih cocok sama riwayat yang diterangkan di Sarah Kitaw Hikam tadi Jadi beliau ngalami kasuf, diangkat kasuf itu satu kemampuan untuk melihat alam gaib Kemudian dipertempenkan Allah alam malakut Terus Ibrahim main usul supaya orang-orang itu dihabis Suatu saat itu tadi diingatkan Allah Coba anak kamu, kamu sembelah Loh gimana ya Allah, ini samratu fa'adi buat di sana Terus kata Allah Ketika kamu usul, langsung tak turuti Kalau saya usul, kamu pikir-pikir Tapi ini anak saya Memang yang saya bunuh itu hamba siapa itu juga hamba saya Kata Allah Nah semenjak itu Ibrahim jadi halim Ibn Ibrahim ala halimun allahu muni Semenjak itu dia jadi halim Halim pun mudah memaafkan Dulu enggak ya, agak-agak temperamental Makanya dalam tafsir diterangkan Ketika Ibrahim ekstrim Mematai beberapa berhala itu Di Quran dijelaskan Fatan itu anak muda Jadi kejualannya masih kuat Sehingga frontal Tapi ketika Ibrahim sepuh Itu semua proses dakwahnya itu halim Ya kira-kira mirip wali songo Tapi itu bahasa yang salah Ya wali songo yang mirip nah Ibrahim Maka yang bener itu madhab ahli sunawal jama' Nah Islam Nusantara itu nama lain yang ingin ikut ahli sunawal Jangan ahli sunawal jama' Sekarang ikut Islam Nusantara Itu kacau nanti secara Sering saya ditanya Kacau Islam Nusantara itu Tan firkos sudah 73 Ditambah Islam Nusantara 74 Ya kacau kalau seperti itu ya enggak Islam Nusantara itu ya maknanya ya Karena kita punya kultur, punya budaya Dan budaya itu budaya Indonesia Tentu misalnya Orang Arab pakai jubah Itu ya sunaw kita yakini sunaw Tapi orang Indonesia ya sudah cukup pakai hang Itu juga sudah sunaw Jangan kayak orang Madura Karena kalau jubah ngekiahi ke Arab Saudi Super taxi dicium Tukang angkot dicium Karena sumanyar pakai apa? Jubah Itu guyonannya orang Madura Setelah disana jubah Loh itu pakaian nasionalnya orang Arab Oh iya iya Makanya kalau melihat film Arab itu bingung Karena Yang soleh sama penjahat Sama-sama macaknya seperti itu Kalau film Indonesia kan gampang Yang preman tatunan pakai Celana jeans sobek-sobek Yang giai pakai pokok Kan enak Ini yang soleh ini enggak Kalau film Arab bingung Makanya kalau orang abang kan lihat film Kusing abu jahadi Karena Karena itu Film Arab pun repot Film Arab itu Dan lucunya orang-orang Arab itu Meskipun fasek itu Kalau supaya bilang wabwohi Itu yang sering haji Sering ngukurah Kalau marah siapapun ya Bilang apa? Wabwohi Nah itu maksudnya Tentu kita tetap yakin jubah Pakai jubah itu sunaw Pakai seperti itu sunaw Tapi enggak usah berlebihan Terus harus seperti itu Karena kewajiban kita Yang penting adalah Satrul Aorat Meskipun dengan cara Negara masing Negara masing-masing ini Kemudian oleh giai Kadang diistilahkan Napa Islam Nusantara Sama melihatkan Ulama-ulama Turki Ya pakai turbus Pakai peci Ulama Rusia Ya pakai Beju khas Rusia Ya semuanya pakai Khasdera masing-masing Dan itu enggak masalah Karena kata Allah Wama arsal namir rosulin Ilah binisani apa Kalau mislimah rosul itu Punya tradisi Sesuai tradisi Kaumnya masing Masing-masing Tentu tradisi yang positif Jadi enggak perlu diperdebatkan Tapi tetap Saya ingin Berkeyakinan Berkeyakinan bahwa Pakai jubah itu ya sunat Pakai ehem ya sunat Pakai pakaian ala Indonesia Yang santun itu juga apa Sunat Karena Sakhova Itu satu tradisi Nah dayangkan kalau tradisi itu Terjadi di perdamaian Kayak tadi Tepo Seliro Sebelum ada Menteri Pertahanan Sebelum ada Menkopel Hukam Sebelum ada polisi Orang Indonesia itu Misalnya dulu disini ada Bandar Usam Ada kuah orang-orang sepuk Jadi Tampak ada polisi ini Sudah ada kearifan Yang bisa mengendalikan orang Tidak rebutan warisan Tidak konflik Sekarang enggak Ambil dulur Konflik Dengan peradilan Banyak enggak orang Konflik Berkawarisan Sampai Pengadilan Kadang Artinya apa Ketika ada lembaga peradilan Justru kita Kehilangan Kearif Makanya Ngaji disini Saya mohon minta sekali Tradisi-tradisi Kearifan Kita hidupkan lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton